Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi an'ama alayna Wahadana ala d-dinil islam Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyya ba'dah Allahumma salli Wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in La hawla wa la kuwata Illa billahil aliyyil azim Amma ba' Alhamdulillahirrahmanirrahim Kulolan panjenengan dipun paringi sehat Dipun paringi kuat Dipun paringi sempat Mugi-mugi sedoyo kenikmatan Engkang sampun dipun paringi sehat Allah datang kulolan panjenengan Kulolan panjenengan Dados hamba Allah engkang pandai bersyukur Allahumma amin Sebab nikmat yang besar akan semakin bertambah besar Tadkala kita mau mensyukurinya Nikmat yang banyak akan bertambah banyak jika kita mau mensyukurinya La ing syakartum La aji dan nagum Jaman yang ngelorongati Ruminya ini yang kisah Kisah ini cerita Di jaman Nabi Musa Ini yang kisah Ini yang melarat Melarat itu berarti duwe rapatnya duwe Komah isek kontrak Anak ayah Akeh Utami Akeh Uripe susah Kadu singkatan niki Ngadepten Nabi Musa Wahai Nabi Musa Jenengan niku lah Cedak kali gusti Allah Dungu ini jenengan niku mandi Mokkulo niku sampai Dungakno Muga-muga jadi wong sugi Singkatir niki ke penuh sugi Sedangkan bu Kepengen sugi apa mbak Kepengen Kepengen Ketika Dispun sumuni Dungak ada Sengkatan niku Nabi Musa jawab Atas petunjuk Allah Pak Jenengan nak kepingen sugi Dadi yowong sing ahli syukur Nanggone gusti Allah Ketika diparingi Nak sampean kepingen Dati wong sugi Dati yowong sing bersyukur Buat yang sakit Akhirnya Akhirnya niku mantuk Tetap Ngeresulo Ngerutu Gak onok Matur suun Sebab Kiyamba'e merasa Tidak diberi nikmat oleh Allah Apa yang terjadi Melara terus bu Gak iso sugi Kemudian beberapa saat Ada tamu yang kedua Tamu kedua niki Ternyata problemnya Berbalik dengan tamu yang pertama Ketika menghadap Nabi Musa Nabi Musa Kuloniku tiang sugi Sampian Dungak nonong Goni gusti Allah Aku dadi wong larat Lu kengen ngepok Sampean kok kepingen melarat Sebab Kulon sugi Nikum pun kesel Ngurusi dunya kulo Hampir waktu Kulo telas Damel ngurusi dunya Buatan fokus ibadah Kulo kepingin Jenengan dongak Nonong goni gusti Allah Supados kulo Dadi tiang melarat Supados kulo Fokus ibadah Kira-kira tiang Wadih yang ceng Cita-cita ini Buatan Enten pu Buatan ya Si mesti kepingin Sugi Dan niki malah kepingin melarat Akhirnya Nabi Musa Niki pun jawab Pak Sampian Nek kepingin melarat Gampang caranya Wong sak wajiku Sampian musuhi kabet Silatu rohim Sampian pedoti kabet Sampian gak usah Dati wong ahli syukur Sak bendino Ngeresullah terus Nunggo negus Tia Allah Nopo jawabannya Tiang sugi Niki Despunti Nabi Musa Kulomba Tensukur Dateng ngeresanipun Allah Saya merasa Sejak dari bangun tidur Sampai tidur kembali Bahkan di dalam tidur itu sendiri Saya merasa Tidak pernah terlepas Akan karunia nikmatnya Allah Bagaimana saya tidak syukur Bagaimana saya tidak syukur kepada Allah Nopo yang terjadi Akhirnya Tiang niki Terus menerus Menjadi Di orang Kaya Raya Wa mahasuliyalah Muhammad Makanya Sing hadir Niki Kulodong Gakno Kabek Dati tiang Kang Ahli syukur Na'wes Ahli syukur Muggo-muggo Akeh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Salamualaikum Alayasin Habibim Ya Allah Kustikulonyu Reskikatnya Salamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat menikmati 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 Abu Talib Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Sebagian Terima kasih Selamat menikmati Dari Mungkin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tantangan yang Berat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nabi Muhammad Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati dipertemukan dengan Nabi Musa untuk menguatkan perjuangannya Rasulullah ini tantangannya berat Nabi Musa itu juga berat dalam berdakwah dimana Nabi Musa ini punya karakter temperamen dina dakwah itu Nabi Musa itu sering ngamuan makanya takmir musulah kok sering ngamuan berarti tiru dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Musa itu dikejar-kejar penguasa dikejar-kejar diusir dari negerinya makanya Rasulullah ketika mengalami kesulitan di Mekah sampai dihimbarku ekonominya sampai dia makan hanya dedaunan karena bahan makannya diimbargo oleh orang-orang kabir Allah menguatkan hatinya Nabi Muhammad SAW bahwa dahulu ada tentuhnya Nabi Musa juga diberlakukan seperti itu dan akhirnya dia sukses diselamatkan oleh Nabi Sueb dan Rasulullah dalam sejarah dia akan sukses juga ketika sudah pase di Madinah Nabi Musa juga ada disitu Nabi Nuh Nabi Lut juga ada disitu dimana Nabi Lut Nabi Nuh ini juga punya tantangan berat di dalam dakwahnya istri yang dicintainya istri yang setiap hari bersamanya ternyata dia mengkianati suaminya mengkianati perjuangan Nabi Nuh memperkianati perjuangan Nabi Lut dia tetap kafir walaupun istrinya Nabi makanya ustaz kok digodoh bujone bujone ngawamuan itu berarti tiru Nabi Nuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menghibur Rasulullah dipanggil langsung ketemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Sidratul Muntaha lalu ketika ketemu Allah secara langsung itu apa yang disampaikan Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala At-tahiyatul Mubarakatus Solawatut Taibatulillah segala penghormatan segala keberkahan segala kebahagiaan segala kebaikan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika itu Allah menjawab Assalamualaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh keselamatan keselamatan bagi engkau Nabi keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian Rasulullah pun menjawab Assalamuala'ina wa'ala ibadillahi sholihin keselamatan keselamatan bagi kami dan bagi orang-orang yang sholat Wa Maksud Alhamdulillah Amin percakapan secara langsung antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tiap hari kita baca takkala kita melaksanakan sholat makanya sholat itu mi'rajul mu'minin mi'rajnya orang-orang yang berhiman oleh karenanya serepot apapun jangan sampai kita meninggalkan sholat Wa Maksud Alhamdulillah sekali lagi serepot apapun sesibuk apapun jangan pernah kita meninggalkan sholat sebab di akhirat nanti ada percakapan antara ahli surga dengan ahli neraka ma salagakum fisakor apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor itu yang diucapkan ahli surga kepada ahli neraka lalu ahli neraka itu menjawab kolu lamnaku minal musollin kami tidaklah termasuk dahulu orang-orang yang menjalankan sholat jadi nak sholat gak dikerja isa keturun subuh durung tani duhur repot asar turun maghrib repot terus berarti siap-siap jadi penghuni sabon berarti siap-siap selat penuh 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 alhamdulillah sebab acara kalau acara kita malam minggu terus grimis-grimis penuh betul rasul wah nanti nanti meng mensol lal isa i jama ati fakaan nama komaniful lain barang siapa yang sholat isa berjamaah maka seakan-akan dia sholat malam separuh malam wa masyidala muhammad jadi sopo wong sing sholat isa emau jamaah berarti seakan-akan lima jam nanti ini sholat malam terus-menerus nate ibu-ibu sholat tajud lima jam bu nate bu sekolah yakin masa pak biranto ketua takmir lima jam ini ku sedang ternyata ini ku fadilahi nak gelam sholat isa berjamaah hadis ini dilanjutkan waman sholat subahi fi jamaati fakaan nama sholat layla kullahu dan barang siapa sholat subuh berjamaah jamaah maka seakan-akan semalam suntuk dia sholat malam wa masyidala muhammad jadi jamaah ini maka nak subuh kok gelam sholat di raudatul jana ini berarti seakan-akan 10 jam terus-menerus beribadah sholat malam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala wa masyidala muhammad kira-kira kira-kira bimjing tiangnya kata apa betul ini kata kata alhamdulillah kata tiangnya apa kata nyamu raudatul jana ini biasanya penuh isa penuh subuh penuh tapi awal romantan toh oke nak mangki kulon buatan jamin tapi nak awal romantan kulon jamin isa penuh subuh penuh wa masyidala muhammad yang kedua yang menjadi penghuni neraka sakur tadi walam naku nudaimil miskin dan kami tidak memberikan makan terhadap orang orang miskin hadis orang di akhirat nanti bakal masuk neraka sakur yang kedua adalah urib neng dunyo urib pem medit wa masyidala muhammad tiang medit niku nanti nanti yang pergi bu loman kabin apa medit kabin loman kabin dikongkong gak telung kota gak telung puluh alhamdulillah loman jadi jadi loman itu harus berbahagia jadi orang yang dermawan asahiyu itu dekat dengan Allah gustiaullah suweneng ngambek wong loman dekat dengan surga suarga suarga suweneng ngambek wong loman dekat dengan manusia tonggo konco niku gak seneng kalau wong loman bayi dum minan nar jauh dari neraka neraka paling gak disenengi sebaliknya wal bakhil tiang bakhil tiang medit tiang medit niku dengeran ngerti naku metu metu niku duwe di pres kira kira neng warung niku kopi regani lima niku ngawanya duwe cuma lima niku onok konconi sepuluh wes gunku tak bayari dewe langsung ngale niku diantara ciri yang medit lue medit mana niku naku naku uang gak geleng ngawa duwe tapi geleng ngawar konconi gak geleng ngawar rokok tapi konconi ngawar rokok dirokok itu medit malah nemen niku 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 tiangnya dugi ciri ini ngotin niku oang seng model ngotin niku jure rasulullah wal bakhilo baidu minallah baidu minal lejana baidu minan nas koribun minan nar oang seng medit niku aduh sokak kustia kustia wang paling gak seneng bapak ibu nonton medit aduh sokak suarga suarga paling gak seneng dilebuni medit makanya gak isok lebu suarga suarga ini gak seneng layo aduh aduh sokak menung tonggo yora seneng ambil tonggo medit konco yora seneng ambil konco pacar yora seneng ambil pacar medit pas pacar pacaran sekolah terbangan bener tapi yang paling disenengi medit ternyata neraka koribun midanar neraka itu sungguh dekat dengan orang yang punya sifat medit lebih keras lagi hadis ini dilanjutkan orang bodoh tapi loman itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim yang medit nah ada orang yang tapi mau medit ambil orang goblok kok loman ternyata gusti Allah milih meskipun goblok tapi loman berbahagialah orang yang loman yang paling akhir mali isra dan mi'raj di malam hari ini kita semua dijauhkan dari sifat bakhil Allah kita semua dijadikan orang yang ahli syukur kepada Allah kita semua dijadikan orang yang ahli sholat sholat kita khusuk sholat kita semoga-moga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kiranya ini dapat kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh till si Terima kasih.